Dosa yang paling banyak menghantarkan seseorang ke dalam neraka Dan hari-hari ini dan akan ke depan adalah hari-hari untuk kita benar-benar menjaga lisan kita Jangan kita melakopi orang apalagi saudara-saudara kita muslimin dengan lakop-lakop yang jelek Janganlah seseorang melakopi saudaranya dengan lakop-lakop yang jelek Bisa saja orang yang kita lakopi jelek itu lebih baik daripada kita Nabi SAW mengatakan Berbicara dengan sebuah kalimat yang itu membuat Allah murka dan kemudian menyeret dia ke dalam api neraka Dan Nabi SAW menyebutkan Di dalam banyak hadithnya Hati-hati kalian dengan dusta, dusta itu akan membuat kecelekan dan kecelekan akan menghantarkan ganggu neraka Jangan sampai berbeda pandangan di dalam politik Kemudian kita tidak bisa menjaga lisan kita dari saudara-saudara kita muslimin Apakah dikal dicadilah kopi dengan keceboklah Iki ujokoklah dan lain sebagainya Jauhi saudara-saudara ke muslimin Jauhi Apakah si kampretlah lain sebagainya Jauhi jaga lisan kita Karena apa yang kita ucapkan Semuanya akan dimintai pertanggung jawabkan di hadapan Allah Tidak ada sesuatu yang diucapkan oleh manusia Kecuali semuanya telah dicatat di sisi para malaikat di hadapan Di sisi Allah SWT Hati-hati Apa yang kita ingin dapatkan dari dunia yang sedikit ini Kemudian kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas Tidaklah sebesar apa yang akan kita tanggung di hadapan Allah SWT Dan belum lagi doa-doa orang yang terdolimi Ya Allah dia telah mendolimi saya ya Allah Dia telah menyakiti hati saya ya Allah Dia telah melokopi saya dengan lakop-lakop yang jelek ya Allah Kalau seandainya ini ya Allah Adalah salah satu yang bisa membuat Jera dia Berikanlah kepada dia ini dan ini ya Allah Siapa yang bisa menahan Doa ketika sesuatu sudah berdoa jelek untuk kita Jaga alisan, jaga alisan, jaga alisan, jaga alisan Tidak halal kehormatan saudara kita muslim Kita bicarakan, kita jatuhkan, kita hina Karena sebatas apa? Sebatas beda pandangan di dalam politik Tidak halal kehormatan saudara kita muslim ini Jera saudara-saudara itu jaga alisan kita Ini adalah hari-hari yang membuat kita akan bertambah banyak dosa Bertambah banyak maksia Yang terakhir dalam dosa-saudara Aliman bin Al-Qaib menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita Dua telinga dengan satu mulut Untuk apa? Untuk kita lebih banyak mendengar Daripada banyak berbicara Berapa banyak orang-orang Yang dia sesali Pembicaraannya hari ini di dunia Dia bicara sebuah kalimat Dia tulis sebuah kalimat di Facebook, di Instagram Eh tiba-tiba diciduk sama polisi Terkena pasal sekian Masuk penjara tiga tahun Sedih enggak? Ya? Masuk penjara tiga tahun Atau setidaknya jadi malu Minta maaf Saya minta maaf Kan ini menjeruskan diri kita Dengan kehinaan Ini di dunia sudah Allah nampakkan Bagaimana lagi nanti di? Di akhirat Berapa banyak orang-orang Yang mungkin di ayamul kiamah Kelab Dia berharap Ya Allah Kenapa engkau tidak jadikan aku buta saja Ya Allah Kenapa engkau tidak jadikan aku bisu saja Ya Allah Kenapa engkau tidak jadikan aku tuli saja Ya Allah Kan aku melihat bagaimana dosa besarnya dosa Dosa mulut hari ini yang kita keluarkan Dari mulut kita Jagalah 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 Sebenarnya saudara kemuslim Saya ulangi kembali Masalah yang kita dapatkan Dari hal ini Tidaklah sebesar Dengan apa yang akan kita tunjuk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kita katakan kecebo Itu saudara kita muslim atau tidak? Muslim Boleh gak kita menjadikan saudara kita muslim? Atau kita akan Eh kamprek Boleh gak? Eh saudara kita muslim Enggak boleh Ketika ada Yahudi menghina Rasulullah s.a.w.a.w. Ya dia katakan Celaka Aisyah benar mengatakan Celaka bagimu Dan juga Ditegur oleh Rasulullah Wahyu Aisyah Dia hanya mengatakan Kepada saya celaka Cukup kamu balas Celaka juga bagimu Jangan kamu menambah Kalimat-kalimat Yang dia tidak pernah ucapkan Kepada saya Ini kepada Yahudi Bagaimana lagi Kepada saudara-saudara kita Muslimin Yang mereka sujid Mereka sholat Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Biarkanlah itu mengalir Begitu saja Ya jangan kita menjadi Orang yang Barisan terdepan Dalam masalah ini Rasulullah mengatakan Nah orang yang selamat adalah orang yang menjauhi fitnah orang yang selamat adalah orang yang menjauhi fitnah orang yang selamat adalah orang yang menjauhi fitnah ketika terjadi fitnah orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari orang yang berduduk lebih baik daripada orang yang berdiri Orang yang tidur Lebih baik daripada orang yang duduk Apa maksudnya kata Rasulullah Ketika terjadi fitnah Semakin kita tidak eksis Semakin baik, semakin bagus Jangan kita menjadi corong Segala Pintu-pintu kecerahan Semua kita akan tanggung dihadapan Allah Ya Allah Ya Allah Terima kasih